Selamat malam Pemirsa sekalian, bertemu lagi dengan saya Arvel Yairdika dalam Global Indonesian Voices. Kali ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Dr. Dino Patijala, salah satu peserta konvensi Partai Demokrat dan juga merupakan penggagas diaspora Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Arvel. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, terima kasih. Baru datang di Singapura, jadi senang sekali berada di sini. Bagaimana kesibukan Bapak setelah saya menunaikan tugas sebagai Duta Besar Amerika Serikat? Saya mengundurkan diri akhir tahun lalu dan dikabulkan bulan September, saya sudah resmi mengundurkan diri di akhir bulan Desember ya. Dan setelah itu saya sudah langsung ke tanah air dan terjun dalam kancah pemilu, kancah konvensi. Dan pengalaman yang berbeda tapi saya merasa saya membuat keputusan yang tepat dan mudah-mudahan saya bisa turut membantu agar pemilu 2014 perjalanan baik dan menghasilkan suatu transisi politik yang baik bagi bangsa Indonesia. Mungkin Bapak bisa share ke penonton sekalian tujuan kunjungan Bapak ke Singapura kali ini. Saya datang ke sini dalam konteks ziarah ganda. Ziarah ganda itu apa? Kita akan tahu ada masalah Usman Harun yang belakangan ini kembali mewarnai atau memberikan, menjadi isu dalam hubungan Indonesia-Singapura. Nah ini adalah suatu masalah yang sensitif sekali, sensitif bagi Singapura tapi juga sensitif bagi Indonesia. Sekarang ini saya datang ke Singapura dalam konteks ziarah ganda. Tadi pagi saya sudah melakukan ziarah kepada Usman dan Harun yang terkena hukuman mati karena serangan yang mereka lakukan di Singapura bulan Maret 1965. Setelah itu saya langsung berangkat setelah melakukan ziarah di Kalibata terhadap di depan makam Usman dan Harun ke Singapura untuk besok mendoakan dan meletakkan bunga di tempat serangan itu terjadi di McDonald House. Terus pada waktu itu kan tiga orang warga Singapura meninggal ya, 33 luka-luka tapi tiga yang meninggal itu dua wanita dan satu laki-laki dan saya besok akan meletakkan bunga. Tapi intinya saya ingin mendoakan baik Usman dan Harun maupun ketiga korban itu dan kita perlu bersyukur bahwa sekarang kita hidup dalam era di mana kedua negara bersahabat baik dan dalam kawasan yang damai. Jadi itu tujuan saya datang ke sini. Memang penting sekali untuk Indonesia bisa menjaga relationship dengan Singapura apalagi Singapura tetangga terdekat kita. Langsung ke pertanyaan berikutnya Pak, tahun 2014 ini tahun yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Menurut pandangan Bapak bagaimana keadaan konstelasi polistik tahun 2014? Tahun 2014 ini kita mempunyai tanggung jawab yang besar generasi kita termasuk jutaan rakyat Indonesia akan memilih. Mereka harus memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk 2014 dan lebih baik dari yang sebelumnya, dari yang 2009 dan 2004. Mengapa sekarang ini ada lebih dari 3.000 anggota DPRD yang terkena kasus korupsi? 3.000 ya, bukan 50, bukan 10, tapi lebih dari 3.000. Ada 317 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Bukan 10, bukan 20, tapi 317. Dan ada sekitar 87 anggota DPR yang selama ini sejak transformasi atau sejak reformasi terkena kasus korupsi. Apa artinya generasi 2014 harus lebih baik, harus lebih baik dan tidak ada pilihan. Dan bagaimana mereka bisa lebih baik, mereka lebih baik kalau para pemilih menuntut standar yang sangat tinggi. Jangan memilih karena orangnya cantik atau karena slogannya atau rektorikanya agak sedikit menarik. Tapi pilihlah karena dia mempunyai kepemimpinan yang baik, bersih, mengerti masalah yang dihadapi, tahu solusinya, atau paling tidak bisa kreatif untuk mencari solusi dan dia bisa dipercaya. Dan untuk ini memang para pemilih harus benar-benar kekeh, menerapkan standar yang tertinggi agar mereka bisa menjawab tantangan zaman nanti. Setiap suara rakyat Indonesia memang sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Tapi Pak sayangnya di luar negeri banyak teman-teman diaspora kita yang terkesan tidak peduli dengan keadaan politik di Indonesia. Dan Bapak dikenal sebagai salah satu penggagas inisiatif diaspora Indonesia. Menurut Bapak bagaimana cara kita yang masih peduli terhadap politik di Indonesia bisa mengajak teman-teman yang sudah tidak mau tahu lagi tentang politik di Indonesia untuk ikut memilih di pemilu 2014 nanti? Pertama kalau itu benar itu sangat disayangkan. Kita mempunyai reputasi sebagai bangsa demokrasi yang tinggi turnout-nya. Jadi kalau saya bahkan baru pulang dari Amerika, di Amerika itu voting turnout 50% saja. Jadi 50% dari pemilih yang memilih itu sudah tinggi luar biasa. Kalau di kita dalam tiga pemilu terakhir itu di atas 85%. Berarti kita mempunyai reputasi yang bagus sekali sebagai bangsa pecinta demokrasi. Dan diaspora dalam sejarah Indonesia kini mempunyai tempat yang khusus. Dipandang sebagai toladan, dipandang sebagai role model, dipandang sebagai komunitas yang beruntung dengan segala prestasinya dan kualitas hidupnya dan lain sebagainya. Jadi kan ironis sekali kalau diaspora yang dipandang sebagai toladan gitu ya dan role model justru bersikap apatis terhadap pemilu. Dan saya kira diaspora benar-benar harus memainkan peran yang aktif. Saya lihat di email atau di milis diaspora banyak sekali kicauan-kicauan prihatin terhadap tanah air. Dan banyak yang bilang kita harus begini, harus begitu, harus begini. Semua itu percuma kalau mereka tidak melakukan hak yang paling hakiki yaitu memilih gitu. Memilih dulu baru nanti bisa banyak komentar gitu. Jangan komentar terus tapi enggak melakukan hak pilih gitu ya. Jadi saya harap ini bisa menjadi tanggung jawab para diaspora di luar negeri. Sebagai salah satu usaha demokrasi yang ada di Indonesia, sekarang kita tahu ada konvensi partai demokrat. Selama ini, selama mengikuti konvensi ini, menurut Bapak tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi? Tantangannya adalah bagaimana membuat konsep Indonesia setelah era SBY. Sekarang ini kita akan menutup suatu era, era penting, era SBY yang sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan setelah itu akan ada era baru di Indonesia. Dan pertanyaan terbesar adalah siapa yang punya konsep nih? Indonesia ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa? 5 tahun ke depan lah seperti apa? Dan inilah tantangan terbesar bagi konvensi partai demokrat maupun pada capres-capres partai lain gitu. Tidak cukup hanya mengulangi retorika yang sudah sering digunakan atau diteriakan di masa lalu. Tidak cukup dengan mengulang-ulang lagi slogan-slogan di masa lalu. Pemimpin 2014 harus mencari konsep sendiri, konsep baru yang cocok dengan tantangan di eranya dia sendiri. Jika Bapak nanti terpilih jadi presiden atau calon presiden, menurut Bapak masalah paling besar apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia? Dan apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau tantangan terbesar menurut saya adalah bagaimana mengembangkan kelas menengah. Mengapa ini penting? Kalau kelas menengah berkembang, otomatis kemiskinan akan menyusut. Mengapa itu penting? Karena kelas menengah itu membengkaknya itu dari bawah. Mengambilnya itu orang miskin ditarik ke atas, bukan orang atas ditarik ke tengah gitu. Dan menurut saya dalam era kita, 5-10 tahun ini, kita mempunyai kesempatan untuk sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya mengembangkan kelas menengah ini. Dan kelas menengah ini kelas menengah yang suatu kelas yang mulia menurut saya. Apa itu? Kelas menengah itu adalah orang-orang yang berhasil atau membangun hidupnya atas dasar keringatnya. Kerja keras dirinya. Dia tidak berKKN dan lain sebagainya, tapi karena usaha sendiri. Dia punya rumah, dia punya bank account, rekening bank. Dia punya handphone, dia punya akte kelahiran, dia membayar pajak. Dan dia punya anak, anak-anaknya semua sekolah dan anak-anaknya semua punya masa depan. Di kelas menengah itu adalah kelas yang mulia. Dan saya ingin melihat Indonesia di abad ke-21 bisa menjadi demokrasi kelas menengah. Pertanyaan terakhir, untuk seorang Dino Patijal, apa arti Indonesia? Indonesia adalah suatu mimpi dan suatu aspirasi dan juga suatu realita. Mimpi yang sudah ratusan tahun ada di benak orang-orang yang terjajah dari Sabang sampai Merauke. Dan aspirasi yang kemudian, kalau mimpi itu adalah suatu angan-angan yang kita bangun dan tidak tercapai. Kalau aspirasi itu suatu visi yang bisa dicapai. Dan aspirasi ini didengungkan oleh para pendiri bangsa kita dalam proklamasi 1945. Dan realitanya apa, bukan sebagian besar tapi banyak dari aspirasi ini yang sudah tercapai dan kita harus bersyukur. Paling tidak kita telah menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia yang stabil, ekonomi yang terus tumbuh, terlepas dari segala tantangan dan masalah korupsi yang kita hadapi. Jadi kita harus membuat aspirasi proklamasi 1945 menjadi realita di zaman kita. Dan saya yakin kita semakin dekat terhadap pencapaian aspirasi itu. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Dan semoga apa yang kami bagikan pada hari ini dapat berguna untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa.